Yang harus kita pikirkan bangsa ini pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu Pak Jokowi tidak lagi Itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan Menjaga keseimbangan dan merekatkan negara-negaranya bisa maju Nah kayak sekarang saling mengerikan Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi Itu juga perlu orang kuat Ini korupsinya gendah, tidak terkendali Dan mau nyalahkan di mana? Di setiap sektor pengadilannya begitu Parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu Pedah pengusahanya begitu Semua bekerja dengan cara-cara itu Nah ini juga Memang kemudian saya berpikir kayaknya Memang perlu satu terobosan Kalau teori klasik sih, kalau negara sudah begitu Kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu Tonton video ini sampai selesai Agar Anda tidak gagal paham Sobat Namun Mas Lusafa, kembali lagi bersama dengan kami Untuk mauras fakta-fakta yang terjadi di tanah air Mahfud MD, selaku Menko berpikir perlu adanya kudeta Ini negara mau hancur, saya ambil Apa maksudnya? Pernyataan Menko Maluka, Mahfud MD yang membahas mengenai kasus penganayaan Adi Armando memicu spekulasi politik dan bisa berkembang liar Aktivis Syaganda Naenggolan secara tegas meminta Mahfud MD menyampaikan Klarifikasi atas pernyataannya tersebut Apalagi Mahfud MD turut menyinggung pernyataan mengenai kudeta Menko Maluka, Mahfud MD terus menjelaskan lebih jauh tentang isu kudeta Yang dia sampaikan dalam sebuah wawancara media online Terkait dengan mengatasi krisis leadership nasional Kata Syaganda Naenggolan dalam keterangan tertulis pada Jumat 22 April Menurut Syaganda istilah urgensi pemimpin kuat Dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain Sebagaimana disampaikan Mahfud perlu diuraikan lebih lanjut Ini perlu diuraikan lebih lanjut Mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam krisis yang ada Sambung Syaganda Hal lain publik juga dikhawatirkan menganggap Mahfud MD sudah menilai kepemimpinan Jokowi gagal Menko Pulukam sudah memproyeksikan bahwa sampai pemerintahan Jokowi ke depan Rezim ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan krisis leadership dan korupsi ini Tanda Syaganda Dalam pernyataan yang diunggah pada video 20 detik Mahfud MD menyinggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam Saat membahas kasus Ade Armando Mahfud menyebut perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara Serta bisa diterima semua pihak pada 2024 nanti 2024 nanti pasti Pak Jokowi sudah tidak ada lagi Maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan Menjaga keseimbangan dan merekatkan Negara-negara ini bisa maju Enggak kayak sekarang Saling waduh mengerikan kalau saya lihat Jelas Mahfud Mahfud juga menyebut masalah korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali Dan membutuhkan orang kuat untuk memimpin Memang kemudian saya berpikir Kayaknya perlu satu terobosan Kalau teori klasik Kalau di Amerika Latin muncul kudeta Ini negara mau hancur Saya ambil Tegas Mahfud Pengumat politik Rokigerung menanggapi pernyataan Menko Polokam Mahfud MD yang menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menyatukan antara umat beragama dan negara di 2024 mendatang Pasalnya menurut Mahfud MD saat ini kondisi negara sangat mengerikan Akibat pembelahan di tengah masyarakat Mahfud juga menyinggung marah salahan korupsi di tenaga air yang menurutnya semakin tidak terkendali Karena itu mantan ketua mahkamah konstitusi itu mengatakan perlunya pemimpin yang kuat Ia bahkan berpikir perlu terobosan seperti kudeta untuk mengambil alih negara Menangkapi hal tersebut Rokigerung menilai sikap Mahfud MD tidak konsisten Sebetulnya kalau dia konsisten ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu Kan dia cuma mau mengeluh pada rakyat Terus lo diem aja gitu kan Ya terus penyelesaiannya dengan wawancara apa? Kata Rokigerung Menurut Rokigerung secara implisit Mahfud mengatakan bahwa Jokowi beserta para menterinya sudah tidak mampu mengatasi situasi negara Secara implisit Pak Mahfud mau bilang Presiden Jokowi sudah gak mampu Itu artinya membantu pembantunya juga gak mampu Ya bubar saja kan supaya ada pengganti baru Ujarnya dikutip dari kanal Youtube Rokigerung Official pada Sabtu 23 April Rokigerung juga membenarkan pernyataan Mahfud bahwa publik tengah mencari sosok pemimpin yang kuat Karena selama ini pemerintahan Jokowi dianggap tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan negara Bantan Nusen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan Kelu kesal para pejabat negara mengindikasikan bahwa pemburukan terus berlangsung Sehingga publik akan berpikir untuk mengakhiri kekuasaan Lebih lanjut Rokigerung juga menyinggung kebijakan pemerintahan Jokowi yang melarang ekspor minyak sawit, mentah atau CPO dan juga minyak goreng mulai Kamis 28 April mendatang Kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng secara drastis Kata Rokigerung justru akan mengganggu sistem perekonomian di dalam negara Padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu dan atasi dengan kebijakan yang terukor Bisa-bisa juga nih Pak Jokowi dikudeta oleh oligarki, oligarki sawit Katanya menambahkan Pendiri setara institut itu juga menduga Jokowi tengah kehilangan arah sehingga memungkinkan adanya politik mahasiswa dan burung Serta munculnya koko alternatif yang disebut Mahfud MD sebagai orang kuat Sebelumnya Mahfud menginggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Adi Armando Mahfud menyebut perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara Serta bisa diterima semua pihak pada 2024 nanti 2024 sudah pasti Pak Jokowi sudah tidak lagi Maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan Negara-negara ini bisa maju, gak kayak sekarang saling Waduh mengerikan kalau saya lihat Jelas Mahfud Mahfud juga menyebut masalah korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali dan membutuhkan orang kuat untuk pemimpin Memang kemudian saya berpikir perlu adanya terobosan baru Kalau teori klasik, kalau di Amerika Latin muncul kudita Ini negara mau hancur, saya ambil Tegas Mahfud Rezim Jokowi diprediksi jadi musuh bersama di tahun 2024 Kuasa hukum Habibu Rizik Syahab HRS Aziz Januar memprediksi rezim Jokowi maupun penerusnya Keputansi menjadi musuh bersama pada pemilu 2024 Hal itu lantaran pemerintahan saat ini mempertontonkan ketidakadilan hukum hingga ekonomi secara gamblang Kalangan oposisi didorong solid dan bersatu sehingga muncul pemerintahan yang lebih baik pada 2024 Kita diharapkan permasalahan penegakan hukum dan ekonomi akan ada arah common enemy musuh bersama Ujar Aziz dalam video yang diunggah di kanal Youtube Refli Harun pada Rabu 20 April Aziz juga menganalisis pihak rezim tidak akan tinggal diam dengan potensi menguatnya gerakan oposisi jelang tahun 2024 Menurut dia ada kemungkinan pemerintah akan membuat manuver untuk memperbaiki citra mereka di bidang penegakan hukum maupun ekonomi Bahkan dia menilai tidak menutup kemungkinan manuver itu juga berdampak pada Habib Rizik Sebagai informasi Habib Rizik difonis 4 tahun penjara atas penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab rumah sakit UMI pada 24 Juni 2021 Pihak rezim pastinya tidak akan tinggal diam, sudah jadi perhitungan mereka Saya yakin akan ada manuver terkait penegakan hukum yang berkeadilan Bahkan kejutan manuver bisa terjadi pada Bang Rizik sendiri Oleh karena itu Aziz mendorong kalangan oposisi bersatu dan meninggalkan baju kelompoknya Agar menjadi gerakan yang signifikan Aziz menegaskan kebutuhan pemerintahan Indonesia yang adil Bukan hanya demi umat Islam semata tapi seluruh warga Indonesia Keadilan bukan cuma domain umat Islam Bukan domain pendukung Ahok, bukan domain pendukung Anis Bukan domain juga pendukung Jokowi dan sebagainya Keadilan adalah sesuatu yang dimiliki hati nurani masing-masing Dirinya mencontohkan ribuat umat Islam yang tetap turun mendampingi saat pembacaan vonis HRS beberapa waktu lalu Aziz menyebut itu hanyalah contoh kecil semata Menurut Aziz sudah saatnya seluruh kelangan bersatu dan menjadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama Abaikan identitas politik Islam, sekuler atau siapapun partainya nanti asal usul dari keadilan itu Dengan monumen HRS, posisi gait suara akan semakin besar Aziz juga mengkritisi kegagalan partai politik Islam menjadi pemimpin bangsa saat ini Hal itu menurutnya karena parpel maupun sistem Islam tidak dipercaya oleh rakyat Namun rintangan itu dinilai dapat disingkirkan apabila semua sepakat membawa pendekakan hukum dan politik etis sebagai isu besar Selama ini politik Islam huru hara pecah, kalau keadilan kita punya nurani yang sama Ujar Aziz Sub indo by broth3rmax